Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi akan memperlakukan pengetatan jelang tahun baru dan melarang warga untuk merayakan tahun baru secara berlebihan atau berkerumun. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan petugas akan membubarkan jika ada kegiatan masyarakat di malam tahun baru mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris minta polisi, TNI, dan Satpol PP untuk membubarkan kegiatan masyarakat yang berlebihan pada malam tahun baru mendatang. Hal tersebut dikatakannya usai rapat bersama Forkopimda Jambi dan organisasi perangkat daerah, serta kepala daerah secara virtual pada selasa 28 Desember. Haris mengatakan saat ini kasus COVID-19 di Jambi memang landai, namun ia tetap mengajak seluruh kepala daerah untuk tidak lengah dan tetap membatasi kegiatan masyarakat. Khususnya di malam pergantian tahun baru, apalagi saat ini Indonesia diharapkan dengan virus baru Omikron. Haris minta semua daerah lebih siaga lagi dan membubarkan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan pada saat malam tahun baru. Selain itu, Haris minta Bandara Jambi dan Pelabuhan untuk lebih siaga lagi terutama terhadap warga yang bepergian atau warga dari luar negeri. Haris menambahkan tim penanganan COVID-19 telah disiagakan di pintu masuk Provinsi Jambi seperti Bandara dan Pelabuhan, di mana orang-orang yang masuk Jambi harus dicek terlebih dahulu kondisi kesehatannya oleh Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan maupun Bandara. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.